Intro Selamat datang di channel Gereja Katolik Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai kesaksian doa Rosario dari artis Indonesia dan dunia Doa Rosario adalah doa renungan atas misteri keselamatan dari saat Yesus mulai dikandung sampai ia dimuliakan di surga dan mengutus roh kudus Sembari mendaras salam Maria berulang-ulang sebanyak 10 kali, para pendoa merenungkan salah satu misteri yang dirangkai dalam Rosario Doa yang terus diulang-ulang ini sangat membantu memusatkan perhatian pada misteri keselamatan yang direnungkan Berikut ini ialah kesaksian doa Rosario dari beberapa artis Indonesia dan dunia Satu, Mary Riana Ya itu sih, itulah dimana kita butuh untuk percaya, butuh trust Ya, dan when I was in really, really, really worried, ya Always back to worship Sosok Mary Riana telah dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia Wanita yang merupakan seorang motivator dan pengusaha Mary Riana banyak dikagumi karena kesuksesannya dan kepiawayanya dalam mengelola bisnis Serta cerita perjuangan 1 juta dolar yang sukses membawanya hingga saat ini Di balik kesuksesannya, Mary Riana tidak pernah melupakan Tuhan Bahkan mencari dan berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan Guna memenuhi kebutuhan rohaninya telah dilakukan sejak lama Mary Riana juga mengatakan bahwa saat ia berada di Singapura Banyak sekali keajaiban yang terjadi Bahkan ada satu tempat yang selalu didatangi oleh orang untuk berdoa Walau ia bukan katolik Ia juga selalu ingat bahwa Bunda Maria selalu mengabulkan doanya Dari sejak kecil, ia memang telah dikenalkan dengan Rosario Biasanya saat bulan Maria, ia dan keluarga berkeliling ke tetangga-tetangga Mary juga selalu mengingat nasihat ibunya Yang menyatakan bahwa setiap ia berdoa Rosario Itu sama seperti ia memberikan satu bunga ke Bunda Maria 2. Mark Wahlberg Aktor Amerika Mark Wahlberg yang secara terbuka menyatakan diri beragama katolik Mendorong lebih dari 18,6 juta pengikutnya di Instagram untuk berdoa Rosario Aktor itu bermitra dengan aplikasi Katolik Halo Salah satu aplikasi yang paling populer di Amerika Serikat dalam kategori aplikasi keagamaan Dalam kemitraan ini, Mark berdoa semua misteri Rosario suci Serta doa tradisional Anima Christi Dan permohonan kepada Roh Kudus Dalam postingan video Instagramnya, Mark mengatakan bahwa Ia mendapatkan banyak pesan dari orang-orang yang telah berdoa setiap hari Dan menemukan kedamaian Terutama mengirimkan pesan yang luar biasa tentang melakukan doa Rosario di aplikasi Halo Aktor ini mengambil kesempatan untuk mengundang jutaan pengikutnya di Instagram Untuk tetap berdoa dan berdoa Rosario bersamanya di aplikasi Di antara komentar-komentar di postingan Rosario Mark tersebut Ada banyak ucapan terima kasih atas kesaksiannya Serta orang-orang mengatakan bahwa inisiatif yang dia lakukan Dalam kemitraan dengan aplikasi Halo Membantu mereka untuk lebih banyak berdoa 3. Jim Kevziel James Patrick atau James Kevziel adalah seorang aktor berkebangsaan Amerika Serikat Ia dikenal karena perannya sebagai Yesus Kristus Dalam film tahun 2004 berjudul The Passion of the Christ Jim mengakui tidaklah mungkin dia memerankan peran tersebut dengan baik tanpa iman Setiap hari sebelum pergi ke lokasi syuting Dia mempersiapkan diri dalam meditasi atau melalui doa Rosario Selalu dengan perantaraan Bunda Maria Dia menerima sakramen tobat dan roh kudus membantunya menyadari dosa-dosanya Kemudian dia juga ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Dan merasa semakin berada dalam Kristus Demikian pembahasan mengenai kesaksian doa Rosario dari beberapa artis Indonesia dan dunia Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dulu channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih Terima kasih